Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Arab Saudi merupakan negara tujuan paling diidam-idamkan bagi umat muslim untuk dikunjungi Di sana ada dua kota yang menjadi saksi Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam yaitu Mekah dan Madinah Namun perubahan sedikit demi sedikit membuat Arab Saudi tak lagi seperti dulu Wajah Arab Saudi kini sudah mulai kebarat-baratan, benarkah seperti itu? Apa bukti kalau Arab Saudi sudah berubah? Tonton video ini agar tidak sesat Menyebut Arab Saudi, pasti yang terbayang dalam pikiran kita adalah Mekah dan Madinah Dua kota itu adalah ikon negara Arab Saudi Mekah dan Madinah menjadi kota yang tak akan pernah bosan dikunjungi oleh umat Islam Sebab di Mekah ada Masjidil Haram dan Kaabat Sedangkan di Madinah ada Masjid Nabawi dan Makam Rasulullah SAW Mekah memiliki banyak keistimewaan Salah satunya adalah Mekah menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT Sekaligus dicintai oleh Rasulullah SAW Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu Hadis riwayat termisi Masih ingat dengan peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah? Saat itu, pasukan bergajah tak bisa memasuki Mekah Sebelum menginjakkan kaki ke tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW Pasukan itu binasa lebih dulu Sesungguhnya, Allah melindungi Mekah dari serangan gajah Dan dijadikan Rasulnya dan orang mu'min menguasainya Hadis riwayat Bukhari Peristiwa mengenaskan yang menimpa Abraha dan pasukannya Diabadikan dalam Al-Quran Apakah kamu tidak memperhatikan Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah, dia telah menjadikan tipu daya mereka Untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia Dan dia mengirimkan kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu Berasal dari tanah yang terbakar Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun Yang dimakan ulat Al-Quran Surah Al-Fil Ayat 1 hingga 5 Kita juga sering mendengar Kalau Mekah adalah tanah haram Sebenarnya apa maksud dari julukan tanah haram? Disebut tanah haram Sebab ada aturan yang hanya berlaku di Mekah Apakah itu? Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Tidak boleh mematakan rantinya Tidak boleh memburu hewan geliarnya Tidak halal mengambil barang hilang Kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya Hadis Riwayat Bukhari Keistimewaan lainnya Adalah jika meninggal di Madinah Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Siapa yang meninggal dunia di Madinah Hendaknya dia menerimanya dengan bahagia Karena tidak ada orang yang meninggal dunia di Madinah Kecuali kelak Aku akan memberi syafaat kepadanya Hadis Riwayat Ibnu Majah Dan At-Tirmisi Madinah juga mendapat julukan sebagai tanah haram Madinah adalah tanah haram Antara gunung air dan sar Barang siapa berbuat jahat di dalamnya Atau melindungi orang jahat Maka dia akan mendapat laknat dari Allah Malaikat Seluruh manusia Dan Allah tidak akan menerima secuil pun kebaikannya Haram memotong tanamannya Memburu hewannya Dan mengambil barang yang terlantar Kecuali untuk menyelamatkannya Siapapun tidak diperkenankan mengangkat pedang Dan berperang di dalamnya Atau memotong rumputan Kecuali untuk memberi makan unta Hadis Riwayat Bukhari Kemudian kesamaan kedua kota tersebut Adalah sama-sama tak bisa dimasuki oleh dajjal di hari akhir nanti Tidak ada satupun negeri kecuali akan diinjak dajjal Kecuali Mekah dan Madinah Tidak ada satupun lorong menuju kota tersebut Kecuali disana terdapat para malaikat yang berbaris Menjaga kota tersebut Hadis Riwayat Bukhari Mekah dan Madinah adalah kota yang suci Sehingga dijaga oleh malaikat Dajjal pun tak bisa masuk sekeras apapun yang mencobanya Lalu aku bisa keluar Aku akan berjalan di muka bumi Maka tidak akan aku tinggalkan satu kampung pun Kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam Selain Mekah dan Toibah Keduanya diharamkan untukku Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu darinya Maka malaikat akan menghadangku dengan pedang Yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya Dan di setiap lorong darinya Ada malaikat yang menjaganya Hadis Riwayat Muslim Beruntunglah para penduduk Mekah dan Madinah Yang tak harus bertemu dengan Dajjal yang fitnanya sangat berbahaya Lalu apakah kota-kota tersebut Atau secara umum Arab Saudi Masih seperti dulu Mendengar Arab Saudi Di pikiran kita yang terlintas adalah Rasulullah SAW Dengan adanya negara ini Kita bisa membayangkan Seperti apa hidup yang dijalanin Nabi SAW Makanan apa yang dikonsumsi Atau gambaran orang-orang yang menjadi sahabat beliau Namun ternyata Arab Saudi yang dulu Kini sudah mengalami banyak perubahan Sebagai negara yang mengandalkan perekonomian dari minyak Arab Saudi harus mampu mengatasi Jika terjadi penurunan harga minyak di pasaran Hal ini terjadi pada 2016 Akibatnya Terjadi perubahan kalender dari Hijriya ke kalender Masehi Penggantian kalender ini dengan alasan penghematan Sebagai akibat harga minyak merosot Mau tak mau Agaran untuk kalender di Sunan Apa sebenarnya membedakan kalender Hijriya dan kalender Masehi Keduanya sebenarnya sama-sama memiliki 12 bulan Namun kalender Hijriya Setiap bulannya hanya berjumlah 29 atau 30 hari Sehingga dalam setahun hanya ada 354 hari Sedangkan kalender Masehi Ada 365 hari Jadi ada perbedaan sebanyak 11 hari Perubahan kedua yang menimbulkan pro dan kontra Adalah dicabutnya larangan mengebudikan kendaraan bagi perempuan Hal ini tentu saja disambut bahagia oleh kaum hawa Sebab mereka tak lagi harus menunggu supir berjam-jam Jika ingin berpergian Sebaliknya Kaum laki-laki menentang kebijakan yang dibuat oleh Pangeran Muhammad bin Salman ini Lihat muda mudi duduk berhadap-hadapan Atau berdampingan adalah hal biasa Namun pemandangan itu tak akan kita temui Sampai akhirnya pangeran Arab Saudi mengubahnya Sebelumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Tidak diizinkan duduk bersama Laki-laki dan perempuan masuk ke kafe dari pintu yang berbeda Begitu juga dengan tempat antriannya Nongkrong sambil ngerokok Juga bukanlah hal tabu lagi di Arab Saudi Rokok dilihat sebagai bentuk merayakan kebebasan Akan umum kita jumpai Perempuan dengan abad tradisional hitam menikmati isapan Dan embusan rokok sambil nongkrong di kafe Tak berhenti di situ Para perempuan di Saudi juga sudah bisa memakai bikini di pantai Laki-laki dan perempuan bisa menikmati pantai bersama Tak ada sekat yang memisahkan lagi Pemandangan seperti ini bisa ditemukan di Pure Beach Yang merupakan pantai privat yang terletak di King Abdullah Economic City Pasangan muda mudi pun menyambut kebijakan ini dengan senang hati Sebab mereka bisa menghabiskan waktu berduaan Menikmati pantai dan sunset Mereka juga bisa menari di atas pasir Pemandangan seperti ini sebenarnya sudah biasa di negara-negara lain Tapi di Saudi ini adalah hal yang baru Saudi kini perlahan-lahan mulai terbuka Telah mengisinkan pemakaian bikini Arab Saudi mengisinkan penjualan minuman keras Kebijakan ini diberlakukan untuk menarik investasi asing Aturan minum alkohol ini berlaku untuk orang dewasa yang berumur 21 tahun ke atas Dan hanya berlaku di kota bernama Neo Kota yang dibangun dengan anggaran 500 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 7 kwadrilun lebih Yang lebih mengejutkan lagi Ada pada 2019 Arab Saudi Mengisinkan penggunaan kamar hotel yang sama Untuk turis yang bukan muhrim selama berliput di sana Aturan ini awalnya sangat dilarang keras di Arab Saudi Namun karena pertimbangan di bidang para wisata Akhirnya dibolehkan Pelonggaran syariat Islam yang terjadi di Arab Saudi Adalah campur tangan putra mahkota Muhammad bin Salman Yang mengubah wajah Arab Saudi Yang dulunya konservatif Menjadi modern Sahabat beriman Arab Saudi dulu dikenal sangat ketat dengan syariat Islam Namun sekarang sudah berbeda Ada banyak kebijakan yang diterapkan Terutama masalah perempuan yang diberikan kebebasan Bagaimana menurut kalian? Wallahu'alamisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!